Di Bali kita ketemu Jakarta, kita bertemu Biar ku jambak rambut kau Jambak lah bunda, kalau bunda happy bunda jambak Tapi yang penting bunda jangan mau diperolah hidup bunda itu udah Ya Tuhan Jangan mau diperolah hidup bunda itu udah Ya Tuhan bunda bener deh, ya Tumce Jangan mau diperolah hidup bunda Jangan ngomongin bunda Biar bunda tidur, jangan lantam kau Tidur bunda yang puas, jangan lupa bangun Nah dengar kan, cuma dibayar 500 juta Kasian banget gak tuh nenek-nenek Diperalat kayak begitu Mendingan minta sama gue, minta dong sama dokter Okino Yang duitnya gak berseri dong Pada saat kejadian tahun-tahun 2022 kemarin Maret itu kan kita rukiah Rukiah Kita Nah Pak Ustadz dengar Pak Ustadz bawa asisten gak? Enggak kan saya sendiri bu Sendirian loh bu Disi coba gue inget-inget Iya Pak Ustadz kan sendiri Videonya Pak Ustadz story itu nyampe ke Kak Vicky Eh Kak Niki itu gara-gara apa ya Pak Ustadz ya? Aduh gak tau sih Saya kan buat status kan bukan ke dikit yang bersatu Ivan itu datang ke Hamburg Dengan Maharani Dia sudah tau kehidupan bunda Memang bunda pernah bilang Bunda gak butuh duit Bukan berarti bunda gak butuh duit untuk gak punya duit Saya butuh duit tapi gak rakus dengan duit Paham? Jadi kalian tuh jangan dibodoh Jangan gampang terpengaruh Terasuh Terasa Diasa Digasak Ngerti? Ivan itu luar biasa baiknya Luar biasa baiknya Kalau gak kena Ivan Gak mungkin aku keluar dari RK itu aman Anak-anak bunda banyak yang sayang sama bunda Ya Banyak yang perhatian sama bunda Ngerti? Mana itu? Yang namanya Putra Seregar Gak pernah teriak-teriak Mana itu namanya Oki Dokter Oki gak pernah teriak-teriak Ada lagi beberapa yang pernah ngasih bunda Gak pernah teriak-teriak Dan bunda gak pernah minta-minta Ya Ivan pun gak pernah maksa-maksa Gak pernah Dia cuma memikir bunda Kau tinggal di Eropa Kau sudah cukup untuk wargamu Kata Ivan Untuk dirimu kapan? Bagaimana kau tuanya disini? Aku tengok kau kerja di Mendol Gajinya berapa? Hidupmu pas-pasan Kalau terjadi sesuatu sama kau Sama siapa kau minta tolong? Sama anak-anak kau? Yang tiap hari cuma nonton doang Sekarang aku kasih kau kerjaan Aku mau kau menjadikan MS Deloy Kita bayar kau Kau yang meminta Mamiral Dia tuh gak punya apa-apa Dia sedih di Jerman Hidupnya susah Bantu mam Tolong Aku bilang seperti itu Lalu tim Tim Bikin meeting Tim di MS Glow itu gak mudah Ketak kontrak orang yang sedang viral Kenapa? Viral yang selesai Udah selesai gitu Tapi aku yang mati-matian Ngomong ke Vita Ngomong ke Karobo Makanya aku sama mami Aku sama mami langsung terbang ke Jerman Itu supaya teman-teman semuanya tahu Supaya teman-teman semuanya tahu Dan kita itu bayar profesional Kita kontrak Bunda Korla itu selama lima bulan Kita kontrak murahkan seseorang Kok usah ini jadi kita yang jahat? Potong Kenapa? Karena Bunda Korla artis gue Tapi ada gak MS Glow aku potong? Ada Aku minta ke Jerman Aku minta Connor gak sama mami Aku minta ke Jerman Gak ada Gak ada Kenapa? Karena aku niat nolongin Bunda Korla Dia disana ngontrak Susah hidupnya Gajinya cuma 2.500 Viralnya seperti itu Kalian bisa nikmatin dia live Berjam-jam Kalian happy Dia dapat apa? Dia gak dapat apa-apa Dia tak